Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Memang akhirnya dia punya tugas Karena dia hanya meminta, setan itu meminta Tugasnya adalah menggoda manusia Dari mulai ada dalam kandungan sampai meninggalnya istilahnya ya Dalam kandungan itu sebenarnya sudah digoda Bayi itu sudah digoda melalui sifat orang tuanya Oh Sifat orang tuanya yang dia Umpamanya Begini nih sifat menggoda Si ayah ini ingin punya anak laki nih Dia doa Doa kusu Sebenarnya laki perempuan kan hanya Allah aja Nah Allah memberikan laki lah Kemudian dia bilang Oh ini gara-gara sholat saya nih Karena sholat saya nih Anak saya laki sekarang Nah itu penggoda pertama kan begitu Jadi digoda istilahnya Nah itu salah satu dan yang lain banyak Banyak sekali Banyak sekali nanti di dalam janin itu nanti banyak Nah itu sudah meraih Sifat-sifat ayahnya yang dia meyakini Yang sebenarnya bisa saja dilarang oleh Allah Ta'ala Karena kesombongan Disitu muncul bahwa Sombongnya pada saat dia itu Berdoa itu muncul Sehingga nanti akan berdampak Menjadi Walaupun dia sholat Dia punya sifat sombong Apa sholatnya dia sombongkan Contoh Umpamanya Kalau dia itu bisa bangun Malam sebelum subuh Udah Ayo tahajud Ayo Tangannya memang mengingatkan Tapi hatinya itu ingin dipuji bahwa dia tahajud Kan seperti itu Banyak itu di grup-grup WA itu Pak Ustaz Iya kan ya Iya Iya saya yang gak pernah Saya bukan gak pernah Saya yang paling takut yang seperti itu Kecuali kalau ada orang bertanya di grup Nah kira-kira ini menyinggung atau enggak Nanti saya akan berpikir Tapi kalau mengingatkan enggak lah Paling kalau ada orang yang di grup berantem Paling gak usah ribut Sebenarnya kan hanya cuma permainan WA saja Kan gitu Iya Pantasan dari lu saya gak pernah dapat WA Ustaz Tahajud Siap Jadi Itu kesombongannya sudah terpupuk sebenarnya Jadi kalau memang Sombong itu nanti akan banyak sekali Kemudian si anak pandai Kemudian ada pandainya dia yakin Pede Kemudian Sombong Sehingga sombongnya dia Gak cuma temannya yang direndahin Tapi orang tuanya direndahin Banyak macam Sekali-sekali Nah Kalau sudah rewasa seperti kayak gini Seorang itu kan ada nih Saking yakin dia itu bisa mencari riski Sehingga orang itu sombong Maksudnya si istri Dia lebih Hartanya lebih Banyak daripada suaminya Kemudian bisa membeli rumah Bisa memberi mobil Kalau Suaminya itu untuk sehari-hari aja Untuk makan Untuk ini Sepertinya dia yang membeli rumah Yang ini Akhirnya kan orang-orang Seperti itu Ya seperti kita lah Tidak kuat untuk Tidak bicara Bahwa ini suamiku Kalau gak ada aku Gak bisa punya apa-apa Seperti itu Dan itu sangat sering Itu terjadi Halus Halus itu kelihatannya Oh iya berarti Wah kamu itu bisa sukses Sukses lagi Kan gitu ya Padahal sukses itu Menurut saya Gak ada sukses itu Di dunia sukses itu Hanya Semuh Kamuflase Atau halusinasi Menurut saya Kalau orang itu cari akhirat Sukses itu gak ada Baik Tapi kalau orang cari dunia Sukses itu Aduh Dimana-mana Materi Oh iya biasanya Dia satu bulan itu Gajinya itu Mampu-mampu Tiga juta Empat juta Kemudian dia pada waktu itu Seminggu itu Dapet lima juta Atau sepuluh juta Wah itu kalau cerita Kemana-mana Sukses Sukses itu Sukses itu gaknya materi Nah Seseorang Siapapun Dia muslim Atau tidak muslim Kalau kesombongan Seperti itu muncul Ya Kesombongan Pada saat dia itu Sering membantu suami Kesombongan Si suami ini Bisa menolong Orang tuanya Saya ini Kalau orang tua saya Itu Tidak punya apa-apa Tapi atas izin Allah Ta'ala Saya Memberangkatkan haji Kalimat Memberangkatkan haji Ini sebenarnya baik Tapi Dia di hatinya itu Pengen dipuji Keren Iya Dia pengen dipuji Setelah Memberangkatkan haji Itu nanti Sebelas-belas Masya Allah Bapak itu Betul-betul Anak yang soleh Besar kepalanya Nah Itulah Ucup ria Itu ada Anak-anak Dan cucu-cucu Sombong Disitu Dan itu Diungkapkan terus 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 Kemudian Ya akhirnya Begitu Kalau gak ada saya Bapak saya Gak bisa haji Akhirnya kan Kemana-mana Kesombongan itu muncul Nah Suatu ketika Jadilah Penyakit Gak usah penyakit dulu Kalau sudah seperti itu Nanti Allah akan Memberikan ujian Macem-macem Bagi orang-orang Yang sombong Oke Ujian macem-macem Itu apa Ya bisa Yang dulunya Rezekinya itu Agak dimudahkan Kemudian diseret-seretkan Sama Allah Kalaupun ada Gak berkah Kalaupun ada Memang ya Kalau memang Dia itu cari Rezekinya itu Halal Itu insya Allah Itu tetap halal Tapi berkah Wallahu alam ya Karena yang namanya Berkah itu kan Kita gak Gak kelihatan Gak tampak Itu nilainya Itu nanti Hampir sama Seperti sedekah Yang orang Tidak pernah tahu Jadi berkah itu Kita tidak akan Pernah tahu Seperti apa Seperti apa Berkah itu Tidak pernah tahu Memang banyak Dari teman-teman dakwah Itu yang namanya Berkah itu kelihatan Pada saat dia itu Punya rezeki Malah lebih sujud Pada Allah Ta'ala Itu mata manusia Tapi mata Allah Wallahu alam Karena pada saat Dia itu punya Rezeki banyak Kemudian sujud Sebenarnya secara manusia Bisa saja kita mengucap Alhamdulillah Dia sudah bagus Tapi bagus di mata manusia Sehari-hari Wallahu alam Kalau memang Dia itu kelihatan Sujudnya Kemudian Kelihatan Dia itu membantu orang Kan gak ngerti hatinya Walaupun Umpamanya Dia itu bilang Bismillah Bismillah kan di mulut Apa yang dilakukan Wallahu alam Niatnya dia Bener karena Allah Atau hanya ingin dipuji Gak tahu Kan seperti itu Karena Bismillah Hanya di lisan Sama seperti Memangnya Ustaz Tanya saya Wah Ustaz Solat Ya Saya solatkan di mulut Tapi Pada saat saya Gak solat pun Ustaz kan gak pernah tahu Tapi Allah tahu gak Tahu Tahu pasti Kan gitu Tapi Ustaz gak tahu Kalau saya gak solat Kan gitu Betul ya Sama Kemudian Ustaz tanya Pada saya Ustaz puasa Iya Ini Ramadan nih Tapi kan Ustaz gak tahu Kalau saya gak puasa Kan gitu Tapi saya jawab Iya Kan Bismillah itu Dengan nama Allah Itu kan di mulut Tapi pada saat Aplikasinya Bisa aja nol Karena yang dilihat oleh Allah Ta'ala itu Hati dan perbuatannya Jadi intinya Kalau kita memang Mau niatnya Karena Allah Berarti juga Serius Niatnya Karena Allah Ta'ala Sehingga apa yang kita kerjakan Karena Allah Sehingga pada waktu bersedekah Ya tidak perlu Diungkap-ungkapin Tidak perlu Dibuka Sehingga ini Kelihatan seperti ini Kalaupun nanti dia Orang tersebut atau kita Dilebihkan oleh Allah Ta'ala Gak perlu kita Menceritakan diumum itu Lebihnya kita Kan gak perlu itu Kalau diceritakan Udah ada ditutup aja Yang kamu ceritakan itu Walillah ilham Tidak ada yang Lebih Mulia Agung Yang Harus kita Pujikan Kecuali Allah Seperti itu Nah Di titik ini Orang tidak tahu Bahwa Dia itu menjalankan Karena Allah Tidak tahu Tetapi Disinilah kita Mulai harus Memahami Bahwa Pada saat Dia itu Menceritakan Ayah saya Saya hajikan Ibu saya Saya hajikan Adik-adik Saya saya hajikan Ini ngomong Sama siapa Dan itu pun Dia cerita itu Ditanyain Atau enggak Kalau dia Ditanyain Eh Itu dulu Ayahmu kan Saya tahu Sudah haji Siapa yang menghajikan Ini orang nih Orang kalau dia taat Dia enggak akan jawab Dia akan cerita yang lain Silent Dia enggak akan jawab Oh Cerita haji Nakutin Sudah kita cerita apa Ada enggak warung bakso yang enak Dia akan mencoba Mengalihkan Mengalihkan Karena dia merasa Malu Atau dia masih merasa Punya kesombongan Untuk bercerita itu Dia alihkan Agar dia tidak mau cerita Nah orang yang takwa itu Begitu Nah kadang-kadang Orang enggak ada yang tanya Dia ngomong Malah Atau ada yang bilang begini ya Ustadz Ini kan hanya Tasyakur nikmat Barangkali Jadi motivasi Ya boleh Kalau saya Boleh menambahkan Itu boleh Ustadz Tapi tolong yang diceritakan Temannya Jangan dia Itu solusinya Itu solusinya Karena kalau menceritakan tentang Saya itu Itu pasti sombong Sudah pasti itu ya Pasti mau cerita apa Kecuali ditanyain Ditanyain kan Harus menjawab Karena hanya Kalau mamanya ditanyain Sesuatu yang itu Bisa menjadikan sombong Itu kan harus Gimana cara saya jawab ya Harus dipikirin gitu Agar Yang ada disini Kesombongan itu Bisa lepas Pada saat itu Kan begitu ya Nah Kesombongan-kesombongan ini Bisa menjadikan Rezekinya Hilang